Ini adalah hasil karya rekan-rekan minimalis art Kita akan membuat ini hasil daripada marmer Kalau Anda membeli marmer mungkin per meter bisa sampai Rp 1.500.000 Dan yang paling murah itu Rp 1.200.000 Nah ini Anda cukup uang menggunakan Rp 175.000 per meter Anda bisa membuat ornamen marmer Oke Kita zoom hasilnya Ini hasilnya Oke Close Nah Kita disini ada cara-cara membuatnya Kita akan mempersiapkan bahan terlebih dahulu ya Pertama ini adalah kain kasak Ini kain kasak Kain kasak perban Kain perban Bisa kreset Bisa kuas Kita akan menggunakan bahan yang ramah lingkungan Nah jadi ini bahan dasar air Dengan tembok yang sudah diwarna Nah ini adalah bahan dasar air Oke kita akan mulai Nah ini bahan dasarnya adalah ini Ini kita akan coba wash Atau kita akan coba membuat Kukiran mamat Ini kita menggunakan bahan warna Set dasar sudah kuning Nah kita ambil yang lebih tua Ada coklat muda Ini kita akan membuat dasar Dasar dulu ya Kita coba Oke Kita akan coba Kita akan membuat dasar tekstur Tekstur untuk mamat dulu Oke kita coba Nah seperti ini Kita buat tekstur dulu Ini adalah tekstur namanya dulu Nah ini hasil teksturnya Ini adalah tekstur marah Nah ini tahap yang pertama Tahap pertama kita membuat tekstur terlebih dahulu Nah ini adalah tekstur malunya Sekarang dicung lihat Jadi kita tahu Seperti apa Dekatkan sampai dicung Ya oke Oke kita sudah lihat Ini hasil tekstur marahnya Sekarang kita tahap kedua Kita akan bikin Serak Nah kita akan membuat serak mamat Cuma menggunakan kuas Otomatis kita akan menggunakan bahan Yang lebih tua dari sebelumnya Kalau memang saya tadi menggunakan bahan ini Ini coklat Ini coklat tua Nah kita akan membuat tekstur terlebih dahulu Ya Kita coba mengurang tau Kuas kabodat nomor 10 Kita akan membuatnya Oke Ini tergantung selera Selera kita Kita akan membuat bentuk seperti apa Selera kita Setelah ini kita akan menggradasinya Oke kita gradasi Ini adalah bentuk dimana kita Kita lihat Ini lebih tua Ini lebih muda Jadi kita akan menondorkan Satu cahaya Misalnya ini cahayanya Dari sana Berarti Nanti ini lebih dalam Berarti ini lebih dalam Ini lebih luar Ya Kita akan membuat Kulat-kulatnya Kita pertama Dasar yang pertama dulu Kita buat dulu Oke ini jadi membuat serat dari atas ke bawah Boleh nanya sedikit pak Boleh Boleh Dasar ngecat kayak gini per meter apa per hari Oh ini per meter Jadi kita buat Kalau dasarnya ingin yang bagus Nah harganya bagus Terus Taruh orang Jawa bilang Agung Boberupo Nah itu Sampai kan Sampai kan Oke Kita coba lagi Ini sudah membuat tekstur ini Kita akan buat Pecahan Nah pecahan ini Misalnya dari sini Ini kita buat pecahan seperti ini Nah Oke Terus ini Jatuh disini boleh ? Kek Kay Kek 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 berapa warna kira-kira Pak ini kita butuh sekitar empat warna untuk kombinasi warna ini adalah warna pertama atau dasar ya Oke setelah dasar kita memerlukan tajaman tajaman atau boleh kita akan ya lekuk lekuk-lekuk pada pada batu dulu ya Oke ini kita udah selesai kita akan membuat lekuk-lekuk-lekuk ini menggunakan warna yang lebih kuat yang lebih kuat kita bikin serang kita menggunakan ini yang kecil ya lebih kecil ini masih ada tambahan untuk warna yang lebih cerah itu adalah putih ini adalah warna ini ya untuk menggradiasi atau memberi corak cahaya contoh ini ada sini ada corak cahaya ini batu lebih menonjol harusnya satu lebih menonjol kita kasih warna kran ya kita kasih warna kain dan putih oke kita lanjut ini kita kasih warna-warna cerah yang belum kita kasih kuning dengan putih di sini nah ini biasa sedih nah ini biasa sedih ya kita anggap aja jangan-jangan-jangan terlalu tikuk atau jangan terlalu ragu-ragu nah contoh lah ya kita ambil daerah yang menonjol contoh ini kita akan coba membuat tekstur tekstur atau ukuran nah kita membuat warna yang lebih seperti ini kita akan coba membuat tekstur tekstur atau ukuran nah kita membuat warna yang lebih tebal contoh kita sudah menggunakan putih kuning kran kita gunakan sekarang hitam hitam nah kita coba ya kita coba dari sini nah sama setelah itu warnanya kita corak ambil fungsi warna hitam atau warna gelap ini hanya untuk mempertajam untuk mempertajam gambar ini kita akan membuat serang seperti ini ini adalah kalau anda lihat itu marma itu agak pecah kan 1 ayah tentunya di tarik sini 2 ayah 4 ayah 4 Kita membuat serap, jangan ragu, ini contoh ya, contoh gambar kita punya feeling kalau retak ini kira-kira seperti apa ya? Oh seperti begini, nah kita buat aja langsung, jadi tidak ada istilahnya takut salah gitu ya, jadi nanti, oh nanti salah enggak, nah ini kira-kira, oh iya ini tujuh, nah ini letaknya disini, nah ini kita bikin, kita bikin kita mengikuti alur yang sudah dibuat, nah ini alur yang sudah dibuat tadi, yang sudah dibeladasi, Nah kita ikutin dulu alurnya, sampai dimana, oh ini bercabang, oke kita buat cabang seperti ini, Oke Ini full retwee ya pak? Iya ini kita buat full, kita buat full di sebelah corak yang lebih tua, jadi kan ini yang lebih tua dari atas, kita ikutin, ini kan ada coretan ini, ini coretan ini supaya hilang di mana-mana-mana, oke kita kasih aja ini, nanti ini akan hilang, akan hilang, jadi gak usah ragu, ini bakal salah gitu enggak, nah kita bikin aja seperti ini, Oh warna cat yang jatuh gitu enggak, jadi jangan, jangan pernah takut salah, nah kalau untuk ini, oke, Ini sampai bira pas, per meter pas? Per meter ini bisa sampai 250, per meter bisa 150 dan 200 riba, jadi kita tergantung bahan, itu sudah termasuk cat ya? Ya udah termasuk cat, Udah termasuk cat, Arcatnya bang masih nukutnya deh? Biasanya minimal itu mobile leg, Mobile leg itu kalau enggak, cat yang diatasnya mobile leg itu banyak, terus kalau enggak kita pakai pine juga bisa, kalau enggak kita pakai nipple, tergantung bahan sama lokasi yang akan digeret, Ada apa? Aviantembo? Oh aviantembo? Oh aviantembo bisa tapi yang bagus ada yang bagus ada yang bagus, ya Pentaglos cara bisa ya? Pentaglos, pentaglos, pentaglos ini saya tak apa ya, oh nggak bisa itu mobil, itu kendaraan-kendaraan sendiri penggunanya, Oke, kita ini dasar-dasar untuk bos Sampai disini, kadang-kadang ada yang bisa ditanyakan Ini adalah hasil karya minimalis art Jadi, Anda bisa buka website di minimalis art Kita bisa nanti, kita bisa lihat Tanya harga, berapa harganya Atau memang mau belajar, oke Kita akan belajar disini, kita akan berkarya